Tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi maupun bakal calon DPDRI DAPIL Jambi yang maju pada pemilu 2024 telah rampung dilaksanakan. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Jambi, hanya 4 dari 18 orang bakal calon Dewan Perwakilan Daerah DPDRI DAPIL Jambi yang dinyatakan memenuhi syarat. Keempat orang tersebut yakni Ria Mayangsari, Rurdi Ardiansyah, Sabat Naseh, dan Ivanda Awalina Firdausi Sukandar. Sedangkan selebihnya atau 14 orang lainnya dinyatakan memenuhi syarat atau BMS, yakni M. Sum Indra, Walini, Lukman, Elviana, Muhammad Nuh, Abu Bakar Jamaliah, Musmulyadi, M. Syukur, Hamid, Petrus Hilman, Dapot Tua Purba, Erwan, Darmawan, Edi Endra, dan Heri Kusnadi. Anggota KPU Provinsi Jambi, Yatno, mengatakan 14 orang yang dinyatakan BMS tersebut masih diberikan kesempatan melakukan perbaikan, terhitung sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023 mendatang. Sementara untuk 4 orang lainnya sudah tidak perlu melakukan perbaikan, hanya menunggu penetapan daftar calon sementara atau DCS. Sementara untuk 4 orang lainnya sudah tidak perlu melakukan perbaikan, hanya menunggu penetapan daftar calon sementara atau DCS. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.